Oke, kali ini kita akan membahas mobil keren besutan Hyundai yang baru aja keluar nih, Stargazer. Wah, ini kalau boleh lihat mobilnya family banget ya. Ini cocok banget nih kalau family-family yang suka perjalanan dekat maupun jauh. Apalagi dengan adanya penambahan sound system, semuanya sudah di-upgrade, baru aja selesai kita lakuin semuanya, beserta final tuning, wah ini pokoknya cakep banget deh. Ini buat perjalanan teman-teman, pokoknya jadi makin asik, makin mau lagu gebar-gebar bisa, bisa jedak-jeduk mau lagu vokal yang jernih, burning bisa juga. Oke, daripada lama-lama kita mending langsung bahas produk-produk apa aja yang udah kita pasangin di mobil ini, setelah yang satu ini. Nah, ini dia teman-teman produk-produk yang sudah kita pasangkan di mobil ini. Oh iya, ini teman-teman bisa lihat ya, mobilnya masih plastikan semua, ini mobil fresh banget, baru banget dari dealer langsung dikirim ke sini untuk upgrade audio system. Sama ada penambahan juga nih, kaca film juga baru kita pasangin, pakai solar guard yang black phantom premium itu pokoknya enak banget deh kalau buat siang-siang, terik matahari itu berasa adem aja gitu. Oke, lanjut kita ke sistem audionya. Untuk speaker depannya kita pakai Flux Sporty yang 2-way, jadi ini konsepnya itu kita OEM look ya, jadi semua penempatan speaker itu kita tempatkan di tempat bawaan mobilnya. Jadi tidak terlihat perubahan apapun di kabin mobil ini, bahkan sampai subwoofer-nya pun kita menggunakan blow-pung yang aktif. Jadi ini letaknya itu di bawah kolong jog driver, jadi ini sama sekali nggak terlihat, bagasi clean, semuanya clean, tapi nanti audio di dalamnya wah mewah banget. Oke, ini untuk speaker depannya, dan untuk speaker belakang kita ganti juga, memakai Flux Neo yang 2-way, komponen juga, tapi mid-bus dengan tweeternya itu kita custom, ada dudukan gitu, supaya tweeternya itu bisa ada di tengah-tengah mid-bus, jadi ya jatuhnya lebih kayak koaksial. Cuma bedanya ini komponen yang kita buat menjadi satu-kesatuan gitu aja. Nah, lalu untuk subwoofer dan speaker ini kita drive menggunakan Massway, Massway M6. Ini adalah prosesor built-in amplifier yang udah high-res juga, dengan total amplifier itu 6 channel, dan prosesor 8 channel. Jadi untuk amplifier itu pas ya, speaker depannya kita main aktif, 4 channel, speaker belakang main pasif, 2 channel. Jadi total 6 channel, dan sisa 2 channel prosesor itu kita drive untuk subwoofer-nya. Jadi semuanya nanti di tuning-nya semuanya, kita atur posisi suaranya supaya semuanya bisa di depan. Cakep, habis. Nah, untuk peredamannya juga, mobil ini keren banget guys. Peredamannya sudah full, dari atap, lantai, 5 pintu, fender depan, fender belakang, wah keren banget deh. Untuk peredamannya ini full menggunakan NITO, Legento Lex D300N, jadi ini udah peredam mahal ya. Jadi untuk semua lapisan, itu sudah dipakein, semua bagian. Dan untuk lapis keduanya nih, jadi mobil ini ada pemakaian double layer juga, supaya lebih maksimal lagi, seperti lantai depan. Kita pakaikan fibro barrier, itu yang dari Dr. Artex-nya itu tebal banget. Itu buat memaksimalkan penyerapan suara dari bawah lantai depan itu. Biasa kalau teman-teman kayak lagi di tol, lagi, pokoknya yang suara angin, apalagi road noise, itu lantai depan pun juga terimpak ya dari road noise itu. Nah, selain itu fender juga nih, fender juga utamanya kalau road noise, kita double juga. Yang tadinya layer 1 NITO, layer 2 kita pake Baffle Plus, jadi itu udah pastinya memaksimalkan banget deh penyerapan suara bising dari luar kendaraan, teman-teman. Nah, untuk pintu juga, untuk pintu ini kita untuk lapisan, pintu itu kan ada 2 lapisan ya, lapisan plat luar sama plat bagian dalam mobil itu. Nah, lapisan plat luarnya itu kita pake Ground Zero, yang GZDM Silver. Nah, lalu bagian dalamnya baru kita pake NITO lagi. Nah, nggak cuma itu aja, kita ada penambahan lagi, noise kill NK18, itu wujudnya tuh kayak bantal gitu, bantal tidur gitu kan. Kita tambahkan lagi di bagian pintunya, supaya makin kedep banget deh pokoknya. Ini kalau teman-teman duduk di dalam mobil ini, berasanya udah cakep banget. Apa ya? Begitu tutup pintu ya? Wah, langsung kedep banget semuanya. Wah, itu keren banget. Oke, apa lagi yang kita double ya? Plafon. Bagian plafon juga kita double, jadi lapisan utamanya itu ada NITO. Lalu lapisan keduanya kita double lagi pake Silent Coat. Itu yang berapa mili. Pokoknya itu satu step yang sebelum paling tebelnya deh, itu... Yang pastinya itu efektif banget buat teman-teman, apalagi terutama kalau lagi hujan. Kalau lagi hujan kan tetesan air tuh biasanya berisik banget, apalagi kalau hujannya tuh kayak badai kenceng banget ya. Itu pasti berisik banget. Dengan adanya penambahan peredam NITO, plus kita double juga dengan Silent Coat ini. Itu bikin rasanya itu jadi jauh lebih kedep lagi. Pokoknya suara hujan itu nggak bakal mengganggu lah. Padahal sisa-sisa dari kaca depan aja sama kaca belakang. Itu doang. Nggak bakal mengganggu kayak mobil umumnya yang kosongan. Waduh, nggak deh. Itu aja gue udah nggak bisa banget denger mobil yang kosongan tanpa peredam. Kena hujan gede. Waduh, itu berisika luar biasa minta ampun. Oke, selain itu juga fungsi peredam. Jadi, setelah kita pasangkan semua peredaman ini, mungkin teman-teman ngira peredam itu fungsinya hanya untuk mengurangi kebisikan dari luar kendaraan. Nggak, selain itu juga ada nih. Kayak contohnya, dia juga menghambat rambatan panas. Jadi, kalau misalnya teman-teman di siang hari bawa mobil, itu suhu di dalam kabin itu cenderung lebih stabil dibanding teman-teman tanpa adanya peredaman. Oke, gitu aja sih pembahasan kita tentang mobil ini. Lanjut, kita ke dalam kali ya. Kita lihat interiornya, sekalian kita test out nanti. Oke, yuk. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton! 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 Ayo kita tes! Terima kasih telah menonton! 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 Makanya kalau teman-teman dengerin tesannya, direkomendasikan untuk memakai earphone. Apalagi kalau misalnya kita tes lagu bass kayak tadi, itu bakal jauh lebih kedengeran, jauh lebih detail kalau teman-teman pakai earphone. Karena kalau speak rapi itu ya kita tahu lah, sangat terbatas sekali. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang baru aja beli Hyundai Stargazer. Contoh peredaman, contoh upgrade audio system, ini teman-teman bisa aja langsung kontak kita kalau misalnya pengen spek yang mirip. Atau bahkan spek yang lebih kita bisa ladenin teman-teman kapanpun itu. Di sini gue juga ngerasain ya, ini dalam mobil tuh keda banget. Padahal tadi di sekitaran gue tuh banyak teknisi yang berlalu-lala, ngobrol, itu hampir, bahkan gak kedengeran sih kalau bisa gue bilang. Itu jadi cakep banget lah. Jadi teman-teman yang beli Hyundai Stargazer, mobil sebesar ini kan pastinya ya kurang lebih bisa jadi lebih. Untuk family, untuk bawa teman-teman atau bawa keluarga, itu pakein perdam udah rekomendasi banget dari gue. Karena bikin mobil kalian jadi lebih maksimal pokoknya. Nyamannya itu di dalam mobil, apalagi buat perjalanan jauh nih. Ditambah dengan support dari upgrade sound system. Apalagi dengan ada penambahan subkolong ini, jedak-jeduk. Padahal walaupun subwoofernya ini di kolong jok ya, ini bener-bener berasa ngisi banget satu ruangan. Pokoknya udah oke deh. Oke, buat teman-teman yang baru aja nonton video-video kita, boleh langsung subscribe kita. Atau yang udah sering nonton video kita tapi belum subscribe. Subscribe kita, share, dan like video-video kita supaya kita terus semangat memberikan teman-teman informasi-informasi seputar audio mobil, mobil apapun itu. Oke, buat teman-teman yang baru beli Hyundai Stargazer, jangan lupa untuk kontak kita. Bisa follow Instagram kita dulu di atbronsona.audio. Nanti di situ di bio kita ada link 3 yang bisa ngarahin teman-teman langsung ke kontak WhatsApp kita. Segera konsultasikan mobil teman-teman supaya jadi makin enak, makin nyaman, makin josh lah pokoknya. Oke, gitu aja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Pronson Audio, feel the sound like never before. Sub indo by broth3rmax